Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Kali ini kita akan bahas pedagogik tentang tujuan pembelajaran Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya Selamat menyaksikan Nomor 1 Tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk pada A. Standar kompetensi B. Kompetensi dasar C. Kompetensi inti atau D. Indikator Tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari indikator jadi jawabannya adalah D Nomor 2 Tujuan pembelajaran memuat komponen berikut kecuali A. Behavior B. Audience C. Complement atau D. Degree Tujuan pembelajaran memuat 4 komponen yaitu A. B. C. D A. Audience B. Behavior C. Condition D. D. Degree Maka yang bukan komponen tujuan pembelajaran adalah C. Complement Nomor 3 Yang dimaksud komponen audience dalam tujuan pembelajaran adalah A. Perilaku spesifik yang akan dimunculkan setelah pembelajaran B. Peserta didik yang akan belajar C. Kondisi batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau D. Tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku setelah belajar Nomor 3 Yang dimaksud komponen audience itu jawabannya pasti adalah B. Peserta didik yang akan belajar Kita lihat opsi yang A perilaku spesifik yang akan dimunculkan Itu berarti komponen behavior Untuk opsion C Kondisi batasan yang dikenakan kepada peserta didik itu adalah Aspek condition Sementara untuk opsion D Tingkat keberhasilan peserta didik itu adalah komponen degree Nomor 4 Disajikan tujuan pembelajaran sebagai berikut Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar Dari tujuan pembelajaran di atas yang merupakan komponen behavior adalah A. Melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi B. Menjelaskan kondisi operasi sistem C. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras atau D. Menjelaskan kondisi sistem dan komponen perangkat keras secara benar Dari nomor 4 ini kita diminta untuk menentukan mana komponen behavior pada tujuan pembelajaran Kalau kita cermati, opsi yang A. Melaksanakan proses pembelajaran Itu adalah komponen kondisi Untuk opsi yang B. Menjelaskan kondisi operasi sistem Itu benar namun kurang lengkap Kalau yang C. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Ya, itu adalah komponen behaviornya Kenapa yang D kurang tepat? Karena terlalu panjang Ada secara benar Secara benar adalah komponen degri Sementara yang ditanyakan soal hanya komponen behavior saja Jadi jawaban yang benar adalah C Nomor 5 Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi Kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan Rumusan tersebut belum lengkap Pada bagian Pada tujuan pembelajaran ini ada komponen yang belum lengkap Yaitu komponen audience Jadi jawabannya adalah A Nomor 6 Urutan pencapaian kompetensi siswa secara hierarkis yaitu A. Tujuan pembelajaran Indikator, kompetensi inti, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan B. Tujuan pembelajaran Indikator, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti C. Indikator, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan standar kompetensi lulusan Atau D. Tujuan pembelajaran Indikator, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan standar kompetensi lulusan Pencapaian kompetensi siswa dimulai dari tujuan pembelajaran, indikator, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan standar kompetensi lulusan Jadi jawabannya yang D Nomor 7 Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik lagi Maka tujuan pembelajaran disusun A. Lebih sempit daripada indikator pencapaian kompetensi B. Sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi C. Lebih luas daripada indikator pencapaian kompetensi Atau D. Lebih dalam daripada indikator pencapaian kompetensi Pada soal nomor 7 ini cakupan dan kedalaman materi sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail lagi Maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi Jadi jawabannya adalah B Nomor 8 Komponen tujuan pembelajaran yang tidak harus selalu ada yaitu A. Audience B. Behavior C. Condition Atau D. Degree Jadi ada komponen tujuan pembelajaran yang tidak wajib ada selalu gitu Jawabannya adalah Degree D. Tergantung rumusan tujuan pembelajaran itu sendiri Nomor 9 Pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi Yaitu Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran Maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik Siswa dapat menjelaskan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar Atau D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras tanpa melihat catatan Ditanyakan dalam soal ini adalah rumusan tujuan pembelajaran Kita ingat, rumusan tujuan pembelajaran yang benar itu memuat komponen audience, behavior, condition, dan degree Option yang memenuhi keempat komponen itu adalah pilihan B Dimana pada pilihan B ini ada audience-nya, behavior-nya, condition, dan degree-nya Terima kasih Sukses untuk SKB-nya ya Selamat menikmati